Intro Citra Kirana dilarikan ke UGD tengah malam karena demam tinggi 39,6 derajat Di tengah kondisi pandemi COVID-19, rezeki Aditya dibuat panik lantaran kondisi kesehatan sang istri Citra Kirana yang tiba-tiba menurun Pada suatu malam belum lama ini suhu tubuh Citra mendadak melonjak hingga 39,6 derajat Celcius Ibu satu anak itu pun langsung dilarikan ke unit gawat darurat atau UGD di salah satu rumah sakit di Jakarta Kala itu Citra merasa kondisi kepalanya sangat pusing dan juga mual Ada apa dengan Citra Kirana? Hal tersebut diceritakan Citra dan rezeki dalam video di saluran Youtube Ciki Citra Rezeki dengan tajuk Citra masuk ke UGD tengah malam demam tinggi yang tayang pada 14 September 2020 Citra menceritakan bahwa belum lama ini suhu tubuhnya sempat tinggi yakni mencapai 39,6 derajat Celcius Demam tinggi itu pun membuat Citra dilarikan ke rumah sakit Terlebih ia merasa sangat pusing dan juga mual Aku demam banget 39,6 derajat pusing banget aku mual terus panas Payudara sakit banget cerita Citra Citra kemudian menjelaskan tentang penyebab dirinya mengalami demam tinggi hingga harus dilarikan ke rumah sakit pada tengah malam Hal tersebut karena ia mengalami mastistis Mastistis sendiri merupakan peradangan pada jaringan payudara Kemarin itu memang aku masuk UGD karena aku mengalami mastistis Jadi kalau ibu yang menyusui itu tahu apa itu mastistis Mastistis itu terjadi pada ibu yang baru punya anak sekitar 6 mingguan gitu Jelas Citra Mendapat kondisi kesehatan sang istri yang menurun Rezgi Aditya kemudian mengatakan bahwa dirinya khawatir bila ini karena COVID-19 Apalagi melihat kondisi suhu tubuh Citra yang sangat tinggi Takutnya Corona juga kan Pasti ada dong khawatir Akhirnya masuk UGD Papar Rezgi Gara-gara kejadian tersebut Citra menjelaskan bahwa Kini selain menyusui anaknya secara langsung Ia pun rajin melakukan pompa asi Citra tak mau kejadian tersebut berulang terjadi padanya Kita doakan ya guys Semoga diberikan kesembuhan dan kesehatan Amin 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 Terima kasih.